Berbicara soal tahun ajaran baru akan ada langkah-langkah baru lagi untuk pemerintah terhadap pendidikan ataupun peningkatan taraf pendidikan di Indonesia itu sendiri. Seperti misalnya untuk sosialisasi program jaringan informasi bersama antar sekolah ini di Kota Makassar sendiri SMA Negeri 3 ditunjuk sebagai sekolah percontohan bagi program Jibas tersebut. Nah program ini diperuntukkan untuk para orang tua siswa untuk bisa begawasi anak-anaknya selama di sekolah. Program jaringan informasi bersama antar sekolah ini nantinya akan mempermudah bagi orang tua siswa untuk mengetahui kapan keluar dan memasuki area sekolah bagi anak-anaknya. Selain itu, orang tua siswa juga bisa mengetahui apabila anaknya bolos dari sekolah dengan menggunakan aplikasi ini. Nah sebelum diterapkan sering kemarin, sosialisasi dilakukan khusus kepada staff, guru, dan sejumlah siswa-siswi sekolah mendengar atas Negeri 3 Makassar. Itu sudah kita pakai SMA 3, hanya saja ini kan masalah Android. Android itu rata-rata kan orang tua siswa itu tidak memiliki semua Android seperti itu. Tapi saya yakin anak-anak sudah rata-rata punya Android itu, jadi memang aksesnya lewat hasil itu di Android. Pihak sekolah sangat mendukung dan siap melakukan program Jibas ini. Mulai dari kurikulum kesiswaan dan ketata usahaan, perlu dan harus lewat basis informasi teknologi atau program Jibas ini, agar lebih memudahkan mengelola data-data, khususnya di sekolah mendengar negeri 3 Makassar ini. Melalui kegiatan sosialisasi ini, program Jibas ini di dalamnya berisi sesuai kebutuhan sekolah. Mulai dari absensi, pendaftaran sekolah, keuangan sekolah data guru, data para siswa, bisa dilihat melalui sistem Jibas dengan menggunakan handphone Android. Kami juga mempaparkan bagaimana sistem pekerjaannya Jibas, sehingga kalau sistem ini sudah dipungsikan di Kota Makassar, maka kita akan ketahui bahwa tingkat kualitas pendidikan sekolah di Kota Makassar itu akan secara transparansi. Saat ini sistemnya sudah jadi, tinggal menunggu keputusan pihak pemerintah Kota Makassar apakah disetujui atau tidak. Jika sistem program Jibas ini sudah difungsikan di Kota Makassar, maka tingkat kualitas sekolah di Kota Makassar akan transparansi, khususnya orang tua siswa. Rahman Kulo, V Channel Program yang lain dinanti untuk para orang tua siswa lebih khususnya.